Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Pada video kali ini, kita akan melihat sebuah skenario yang menunjukkan bagaimana kekuatan dari baja-baja Stalinium Rusia Seperti yang anda lihat di detik awal video ini, terlihat sebuah tank Rusia yang kami tidak bisa mengidentifikasi tipenya, sedang beraksi di kota Marinka Terlihat dengan jelas bahwa tank Rusia ini dilindungi oleh sangkar besi yang dipasang untuk menghindari serangan tron modifikasi Ukraina Apakah anda masih belum percaya, kalau tank ini adalah tank Rusia, karena tidak ada tanda Z, O, atau V di badan tanknya? Biar nanti kami sampaikan sarannya kepada para kru tank Rusia, agar kalau memasang kamera diarahkan ke tanda Z, O, atau V-nya Atau kalau bisa, sekalian kamera aksinya diberi tanda huruf Z Kemudian ketika sedang berjalan, tiba-tiba dari arah depan, sebuah drone kamikaze FPV pasukan Ukraina menghantam tepat bagian depan tank ini Jika dilihat dari plat baja yang terangkat ketika drone FPV Ukraina menghantam, dan juga bentuk dari laras meriamnya, kemungkinan ini adalah tank T-80 Dan mari kita identifikasi, apa yang menghantam tank Rusia ini Dari sini kita bisa melihat, bahwa ada sebuah drone yang terlihat terbang membawa amunisi PG-7 PG-7 atau PG-7, merupakan sebuah amunisi atau granat anti-tank, yang biasanya diluncurkan dari RPG-7 Dan terlihat dengan jelas, bahwa hantaman dari PG-7 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dari tank Rusia ini Terlihat, diwarengi tembakan artileri yang coba untuk menargetkan tank Rusia ini Kru tank ini pun mulai menembak lokasi-lokasi, yang diduga menjadi tempat persembunyian pasukan Ukraina Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!